Pendekar Kepala Batu Jilid 34 Keparat, apa yang kau lakukan ini, Pendekar Guru Neraka? BKWI melompat maju dia hendak mengganggu Cici, Boko. Yap Goanswe itu hendak memperkosa Anci Bihawa dan Biguat. Dia merobek baju hingga telanjang. Kunbak marah bukan main. Dia tidak bertanya-tanya lagi, Din melengking membacokan pedangnya tahu-tahu pemuda ini sudah menerjang ke depan menusuk punggung Bukong. Pendekar Guru Neraka, kau benar-benar tak tahu malu. Bukong terkejut. Dia sedang bergumul dengan dua orang gadis yang teples ini, sama sekali tak menyangka Kunbuk termakan omongan BKWI tanpa menyelidiki duduk persoalannya. Tapi maklum dia tak boleh mebiarkan dirinya dijadikan sasaran tiba-tiba dia membentak dan melompat bangun. Bihawa dan Biguat tak kuat menahan tenaganya, ikut terangkat tapi tetap masih menggigit. Dan begitu tubuhnya diguncang sambil mementak tahu-tahu dua orang gadis itu terlempar jatuh tunggang langgang. Saudara Kunbuk, kau benar-benar tersesat jauh. Bukong menerima tusukan pedang, mengerahkan sinkangnya dan membuat pedang Kunbuk tak mampu melukainya. Lalu begitu dia menampar tahu-tahu pedang di tangan pemuda itu sudah mencelat dari tangannya. Plak! Kunbuk mengeluh tertahan. Dia marah, tak kuat menerima tamparan pendekar gurun neraka yang demikian keras. Dan belum dia mengeluarkan kata-kata makiannya, tiba-tiba jari lawan telah menotoknya roboh. Kunbuk tak dapat menyerang lagi. Dia mendelik pada pendekar muda itu, tapi Fan Li yang melompat maju menyambar tubuhnya saudara Kunbuk, kau masuk perangkap mereka. Kau diperdaya tiga orang kekasihmu itu. Kunbuk marah-marah, tapi pendekar gurun neraka mengganggu tiga orang kekasihku Fan Chiang Kun. Masa aku harus berpeluk tangan tak mencegahnya? Hektometer, kau yang tolol, orang shikun. Big Wat dan Bi Hwa menelanjangi dadanya sendiri untuk melempar fitnah. Ah, untuk apa mereka lakukan itu aku tak percaya, Chiang Kun. Aku tahu mereka gadis baik-baik yang cukup mengenal kesopanan. Fan Li tertawa mengejek. Itu karma kebodohanmu, saudara Kunbuk. Kau tak tahu betapa tiga orang kekasihmu itu ada Yah Iblia Iblis Betina yang sesungguhnya tidak tahu mau. Mereka gadis cabul yang curang dan jahat. Kunbuk tak mau menelan mentah-mentah. Dia terang tak percaya, tapi Bu Kong yang melihat Big Wat dan dua orang adiknya menghilang dari situ berseru tak sabar. Fan Chiang Kun, biarkan orang shikun itu mau percaya atau tidak. Yang panting mari pergi, kita cari taijin yang mereka sembunyikan. Fan Li mengangguk. Dia membebaskan totokan Kunbuk, lalu mengikuti pendekar Gurun Neraka. Dia berkata pada Putra Butiong Kiam Kun Seng ini, Nah, kau lihat sendiri sikap kami, saudara Kunbuk. Meskipun kau tak menghormat kami tapi kami membebaskan dirimu. Sekarang terserah pada Niu, mau percaya omongan kami atau tidak. Dan Fan Li yang sudah melompat jauh tak memperduhikan Kunbuk lagi. Tapi pendekar Gurun Neraka yang ada di depan menyambung memperingatkan, dan ingat nasib payahmu, orang si Kun. Kau selamatkan dulu ayahmu itu dan cepat pergilah. Kunbuk sekarang melengong. Dia mendapat kenyataan bahwa dua orang lawannya benar-benar bersikap baik padanya, tak mengganggu. Maka dia yang menjadi pucat mukanya ini tiba-tiba menggigil. Benarkah Bigwat merobek baju sendiri dan mempertonton kakabuah dadanya pada pendekar Gurun Neraka? Kalau benar, alangkah tak tahu malunya perbuatan itu dan Kunbuk yang tiba-tiba terhuyung kakinya, menyeringai pedih dengan muka merah. Dia sekarang mulai takut. Gelisah dan merasa tidak nyaman. Dan bingung serta cemburu oleh bayangan yang tidak-tidak. Kunbuk tiba-tiba melengking tinggi dan berkelebat ke depan. Dia akan mencari dua orang kekasihnya itu, menuntuh jawab tentang perbuatan mereka. Tapi baru belasan langkah dia berjalan mendadak seruan pendekar Gurun Neraka mempiringatkannya. Yakni tentang ayahnya itu. Yang terluka parah di dalam gedung. Maka Kunbuk yang terpaksa menunda maksudnya ini segera memblok ke kanan dan menuju ke reruntuk bangsal agung menyelamatkan ayahnya. Sementara pendekar Gurun Neraka sendiri, yang melanjutkan pencariannya bersama Fan Li juga sudah tiba di sebuah ruangan di belakang Puri Naga. Ruangan ini mereka datangi once jejak-jejak kaki menunjukkan bekas di situ, jejak kaki orang yang tidak pandai silat, rombongan Wente Ijin. Maka begitu menemukan jejak kaki ini segera pendekar Gurun Neraka bersama temannya menjadi girang. Mereka memasuki ruangan ini, dan persis mendobrak pintu depan tiba-tiba telinga mereka mendengar suara orang menjerit-jerit. Sebagian besar wanita, jelas dari suara mereka yang kecil nyaring. Dan begitu memusuki sebuah ruangan lain sekonyong-konyong rombongan Wente Ijin tampak di situ, di bawah pimpinan Pou Kwei yang siap memasuki sebuah lorong bawah tanah. Orang si Pou, berhenti tanda seru. Pou Kwei kaget bukan main. Dia membalikan tubuh, tertegun dan burcat mukanya melihat kehadiran pendekar Gurun Neraka. Tapi iblis muda yang cerdik dan curang ini tahu-tahu mengancam dada Wente Ijin dengan sebuah pisau yang dia cabut secepat kilat. Pendekar Gurun Neraka, berhenti. Kau tak boleh melanjut ke ajangkahmu kemari. Bukong tertegun. Dia marah dan maklum akan ancaman yang tentu tidak main-main itu. Tapi mencoba menghardik dia melompat maju. Kau tak dapat melepaskan diri, orang si Pou. Kau akan kubunuh sebelum pisaumu membunuh Wente Ijin. Pou Kwei menggores dada Wente Ijin. Kau kalah cepat, pendekar Gurun Neraka. Aku akan membunuh pembesar ini sebelum kau membunuhku. Lihat dan Wente Ijin yang tiba-tiba menjerit oleh goresan pisau di tangan Pou Kwei, menggigil dengan matah, terbelalak. Pembesar ini mencoba memberontak, tapi jari Pou Kwei yang menotok punggungnya membuat pembesar ini tak berdaya lagi dan berdiri kaku. Nap, lihat pendekar Gurun Neraka, aku masih lebih cepat dari segala tindakanmu. Kau masih ingin menyombongkan diri. Fan Li tiba-tiba melompat maju. Tapi kami ini akan memberimu ampun bila kau melepaskan Wente Ijin, orang si Pou. Sekarang lepaskanlah korbanmu itu dan pergilah. Pou Kwei terbeialak girang. Dia melihat kesempatan baik dalam ucapan Panglima ini, karena maklum bagaimanapun juga dia tak berakalan mampu melawan pendekar Guru Neraka. Maka tertawa licik oleh penawaran ini tiba-tiba ia pun bertanya, dan kau tak menjilat ludah sendiri, Fan Chiang Kun. Bagaimana kalau kau bohong? Hektometer, aku buka orang macamu, iblis si Pou. Asal kau melepaskan Wente Ijin kami akan memberi kebebasan padamut. Dan kalian tak akan mengejarku lagi tergantung keadaan. Eh, tergautung keadaan bagaimana tapi baru Pou Kwei selesai bicara mendadak bukong menggerakkan tangannya. Toat beacui yang dia rampas dari ketua gelang gerdarah mendadak menyambar pisau di tangan pemuda itu, dan begitu Pou Kwei berteriak kaget tahu-tahu pisaunya mencelat dan jatuh di atas lantai. Ah, keparat kau, pendekar Guru Neraka. Tapi bukong sudah mengerahkan gingkangnya. Dia meluncur ke depan, menyambar secepat kilat. Dan begitu jarinya menarpar tahu-tahu pemuda ini menjerit dan terpental roboh. Orang si Pou, kau tak dapat menyelamatkan diri lagi. Pou Kwei terguing gulia. Dia kaget bukan main, melompat. Bangun dan berteriak marah tapi pendekar Guru Neraka yang sudah menyusulnya membuat pemuda ini pucat. Pou Kwei berseru keras, begitu lawan tegak di depannya dia pun sudah menyerang membabi buta. Dengan seruan-seruan nyaring Pou Kwei mercoba membangkitkan keberaniannya sendiri, menyerang dengan pukulan-pukulan-pukulan hektokciangnya dan juga tendangan-tendangan miring. Tapi pendekar Guru Neraka yang menerima semua serangannya dengan tenang malah membuat Pou Kwei berteriak ketakutan karena semua pukulannya membalik dan membentur benteng hawa yang tak dapat dia tembus. Akihatnya pemuda ini ketakutan, dan ketika satu saat pendekar Guru Neraka menerima pukulan hektokciangnya dengan tubuh terbuka mendadak dia mengerahkan ilmu sihirnya membentak lawannya itu, mempergunakan Sin Gan Ibuntu yang diwarisinya dari Datuk Sesat Chiang Gan Sian Jin, pendekar Guru Neraka, kau tak dapat mengganggu aku. Lihat ke gurumu, sendiri malaikat Guru Neraka mencegah dan Pou Kwei yang melempar sapu tangan hitamnya merubah bertuk benda ini menjadi malaikat Guru Neraka. Fan Li yang melihat terkejut, karena betul-betul dia melibat malaikat Guru Neraka mendadak muncul, menghadang muridnya agar tidak mengganggu orang Sipou Ngu. Tapi pendekaran Neraka yang tertawa dingin mengibaskan lengannya. Guruku tak ada di Aini, Iblis Sipou. Ku kembalikan saja sapu tangan jadi-jadianmu itu, Brett dan Fan Li yang melihat malaikat Guru Neraka berubah menjadi sapu tangan hitam lagi tiba-tiba melongo dan terbelalek kaget. Sekarang dia sadar, bahwa murid Xiang Gan Sian Jin itu rupanya mempergunakan pengaruh ilmu hitamnya, mengecoh pendekar Guru Neraka agar dapat menyelamat keadiri. Tapi kepandian pendekar Guru Neraka yang agaknya jauh di atas lawan rupanya membuat perbuatan pemuda itu sia-sia. Maka Pau KW yang kaget dan semakin ketakutan oleh kesaktian lawannya ini tiba-tiba mencabut pedang pendak. Dia rupanya menyembunyikan beberapa macam senjata di tubuhnya, seperti pisau dan pedang ini. Lalu begitu melihat dua serangannya gagal total tiba-tiba dia membentak keras dan menubruk. Tangan Kirinya melakukan pukulan darah beracun, yang juga baru diwarisinya dari Xiang Gan Sian Jin gurunya yang baru itu. Lalu begitu pendekar Guru Neraka menyambutnya dengan dada terbuka dia pun sudah menggerakkan pedang di tangan kanannya itu menusuk tenggorokan lawan. Plak Krep Pau KWI Terbelalak Teringat betapa gara-gara pemuda ini dia mendapat fitnah keji dan diusir dari kerajaan Yueh. Maka begitu lawan menjerit-jerit dengan tangan semakin terbakar karena dia mengerahkan tenaga saktinya Lui Kong Yang Sin Kang. Tidaknya melepuh, dibakar tenaga Lui Kong Yang Sin Kang. Dan begitu dia meronta dasyat sekonyong-konyong pukulan darah beracunnya yang ditahan dan masih menempel di dada pendekar. Dekar Guru Neraka tiba-tiba membalik dan menghantam dadanya sendiri. Tak ayal, Pau KWI meraung bagai serigala kepanasan, dan begitu. Pendekar Guru Neraka melepaskan tempelannya mendadak pemuda ini terjengkang dan bergulingan seperti sapi gila. Pendekar Guru Neraka, Jahanam Kau Keparat Kau. Pendekar Guru Neraka tersenyum mengejek. Dia merasa gembira dan puas melihat Pau KWI tersiksa demikian hebatnya, membayangkan betapa dia juga pemah tersiksa seperti itu, tersiksa batin yang jauh lebih hebat dari siksaan badan yang dialami lawannya ini. Tapi begitu dia tertawa dingin tiba-tiba sebuah suara memperingitkannya dari jauh, pendekar Guru Neraka, membuhuh masuk dengan kera menyiksa bahkanlah perbuatan terpuji. Dendam dan sakit hati adalah racun bagi diri sendiri. Apakah kau masih terpengaruh oleh penyakit manusia ini? Pendekar Guru Neraka terkejut. Dia tertegun tapi sadar perbuatannya tak boleh dilandasi api dendam. Tiba-tiba dia membentak, orang sipo, kau tak dapat diobati lagi, terimalah kematianmu dan begitu kakinya bergerak ke depan. Tiba-tiba jarinya telah menotok ubun-ubun lawan di jalan darah kematian. Dia tak mau memecahkan kepala lawannya ini, menghancurkan iblis muda yang jahat itu. Maka begitu jarinya menyentuh ubun-ubun liwan tiba-tiba Pau KWI tak bergerak lagi dan roboh terpelungkup. Tewas setelah jalan darah kematian di atas kepalanya ditotok pendekar Guru Neraka. Kini bekas jenderal muda itu berdiri nanar. Dia termangu sejenak, menggigit bibir dan menenangkan gejolak hati yang hampir bergemuruh. Tapi Fan Li yang melompat ke depan menyentuh bahunya. Yap tuaku, musuh telah tewas. Apalagi yang kau pikirkan? Bukong membalikan tubuh. Aku teringat kekejian iblis muda ini, Ciyangkun. Betapa ingin ku hancurkan tubuh dan kepalanya itu. Ah, tapi mama orang telah mengetah duduk persoalannya, tuaku. Dia telah membuk rahasia kebusukannya dan memulihkan kembali nama baikmu atas jasa B.E. Kong Niu. Ya, dan, Hektometer, di mana mayat wanita itu sekarang, Ciyangkun? Ah, telah dibawa suaminya, tuaku. Masa kau lupa ini? Bukong kembali sadar. Rupanya dia masih sedikit labil, jiwanya tak menentu. Tapi Wan Taiji yang berlutut bersama seluruh keluarganya tiba-tiba membuat pendekar muda ini terkejut. Yap Go Answe, kami seluruh keluargaun mengaturkan beribu terima kasih atas semua bantuanmu ini. Kami tak dapat membalas budi kebaikam ini kecuali dengan doa kepada Tian Yang Maha Agung. Bukong buru-buru membangkitkan pembesar ini. Wan Taijin, jangan begitu, ini semua atas jasa Fan Ciyangkun. Dialah yang merintis jalan kebebasan untukmu sekeluarga ini. Bangkitlah dan Wan Taijin yang sudah diangkat bangun oleh pendekar muda itu segera memeluk Bukong penuh keharuan. Tapi kau yang terang-terangan menyelamatan aku dari pisau Jahanam Shippow itu, Go Answe. Kau yang telah menyelatmatkan aku dari pintu gerbang Maut Wan Taijin berbisik, suaranya penuh keharuan dan sedikit menggetar. Dan Bukong yang tertawa pahit segera berkata, Taijin, pertama-tama ku minta padamu janganlah sebut aku Go Answe. Aku sudah tidak memegang tampuk militer lagi. Aku adalah orang biasa kini. Dan kalau kau ingin menyebut nama ku panggillah saja seperti orang lain memanggilku. Hektometer, baiklah, pendekar. Gurun neraka. Karena ku tahu segala jalan ceritamu baiklah ku sebut kau tanpa embel-embel. Go Answe lagi. Sekarang kami telah selamat. Apakal kita pulang ke istana sekarang juga? Fanli tiba-tiba menyela, perkiraanmu keliru, Taijin. Kita belum bisa dikata selamat karena musuh di luar masih banyak yang menunggu. Ah, apa yang terjadi, Chiang Kun? Ketua gelang berdarah bersekongkol dengan Chiang Gan Sian Jin, Taijin. Chiang Gan Sian Jin mengerahkan bala tentaranya dari luar tembok besar untuk mengurung Tota. Pembesar ini terkejut. Begitukah, Chiang Kun tapi memandang Bukong tiba-tiba dia tertawa. Ah, tapi pendekar Gurun Neraka ada bersama kita, Chiang Kun. Kenapa harus khawatir dan Bukong yang tertawa getir terpaksa angkat bicara. Taijin, kali ini jangan terlalu mengandalkan aku. Memang satu dua mungkin dapat aku selamatkan. Tapi begini banyak orang mana mungkin dapat kulindungi semua? Tidak, Taijin. Apa yang dikatakan Fan Chiang Kun memaak benai kita belum selamat dalam arti penuh. Karena itu kita harus berjuang keras untuk menyelamatkan demikian banyak orang. Hektometer, dengan care bagaimana, pendekar Gurus Neraka? Di belakang kolam ada sebuah lorong bawah tanah. Taijin, Bukong menjawab. Karena itu, ku minta Fan Chiang Kun mengawal kalian ke lorong bawah tanah itu. Di sana menunggu kakek Fo'a. Kalau kalian dapat bertemu dengannya berarti perjalanan selanjutnya dapat lebih terjanain. Tapi hati-hati, ketua gelang berdarah atau muridnya bisa saja muncul sewaktu-waktu di sana. Wan Taijin sudah menjadi girang bagus kalau begitu, pendekar Guru Neraka. Kita dapat sekarang juga ke sana. Ya, tapi hati-hati, Taijin. Bagaimanapun juga itu adalah sarang musuh. Fan Li mengerutkan kening. Tapi kau sendiri, tuaku, kemana kau akan pergi? Aku akan membantu Jokto Taihiap keluar, Chiang Kun. Kami harus mendobrak jalan jam untuk menyeriamatkan rombongan pemalau si Anjin. Dan tidak menyelamatkan diri di lorong yang kau katakan ini, tuaku. Kalau terdesak kami akan ke sana juga, Chiang Kun. Tapi sebelum terjepit benar aku akan mencoba mengobrak abrik mereka. Hektometer, Fan Li merasa kurang nyaman. Yap tuaku, daripada menanggung resiko terlalu besar bagaimana kalau ku tunggu saja kalian di sana bersama-sama kita dapat keluar, hingga tanggung jawabku melindungi Wan Taijin tidak terlalu berat. Bukong mengerti. Baikiyah, Chiang Kun. Ku pahami kekhawatiran hatimu ini. Akanku bawa mereka ke sana dan sekarang pergilah tanda seru. Fan Li mengangguk. Wan Taijin sekeluarga kembali memberi hormat. Lalu begitu mereka mengucap terima kasih, segeralah rombongan ini menuju kolam di belakang purinaga dengan cepat. Tempat yang ditunjukkan pendekar Gurun Neraka ini adalah tempat di mana dulu Chiang Bi di Tawan Kui Lun dan Bukong yang sudah menyelidiki semua ruang di sarang perkumpulan gelang berdarah itu sudah mengawasi mereka. Sejenak lalu memutar tubuh, berkelebat kembali ke tempat pertempuran di mana Chiok Tau Taihiap dan rombongannya menghadapi pasukan Chiang Gan Sian Jin yang besar. Dan Bukong terkejut. Dia melihat semua tosu pembantu yang ada di rombongan Pek Mau Sian Jin sudah malang melintang di babat musuh, roboh di atas tanah di samping puluhan anak buah Chiang Gan Sian Jin yang juga terkapar mandi darah. Dan di antara mereka yang masih bertempur itu tinggallah Pek Mau Sian Jin sendiri bersama dua orang temannya yang lain. Chiok Tau Taihiap dan Hui Tulo Jin yang sudah terluka namun masih mengamuk dengan golok di tangannya. Ah, mana Pek Kut Ho Sian Losuhu? Bukong terkejut. Dia memang tak melihat Hwasyogobi yang diandalkan ini kaget dan cemas melihat keadaan teman-temannya yang buruk, terutama posisi Pek Mau Sian Jin dan Hui Tulo Jin yang dikeroyok lawan yang berteriak-teriak buas. Tapi baru dia mau melompat maju, tiba-tiba pasukan di belakang Pek Mau Sian Jin dan Hui Tulo Jin mengeluarkan suara ribut-ribut dan teriakan kaget. Mereka terjengkang roboh berpelantingan tidak karuhan. Dan sementara Bukong tertegun oleh peristiwa yang dirasa ganjil ini, mendadak dia melihat ribuan ekor monyet berseliwaran menyerang pasukan besar ini menyerang dari bawah mencakar dan menggigit pasukan Shanggan Sian Jin itu. Ah, Dewa Monyet. Bukong tiba-tiba melihat kaget itu yang memekik dan memberi aba-aba dalam bahasa monyet. Dan begitu melihat Dewa Monyet muncul bersama pasukannya yang mencakar dan menggigit, Bukong tiba-tiba tertawa. Dia menjadi girang tapi juga khawatir, karena pasukan monyet yang menyerang pasukan Shanggan Sian Jin itu mendapat perlawanan setimpal yang amat sengit dari pihak musuh. Sementara Dewa Monyet sendiri yang melompat-lompat dan menyerang sana-sini dengan pekik monyetnya, tiba-tiba menubruk seorang lawan sambil membentak. Hei, mana tuan mudaku? Kalian bunuh, ya? Laki-laki itu tentu saja terkejut. Dia menggerakkan senjatanya, sebuah tomabak panjang. Dan marah melihat Dewa Monyet mencengkeram pundaknya tiba-tiba dia menusuk dada kaget itu sambil mengumpat. Monyet busuk, apa itu tuan mudamu? Aku tak tahu. Mampuslah. Dewa Monyet terkekeh. Dia menampar tusukan tombak itu, hingga runtuh dan terlepas dari tangan pemiliknya. Lalu sementara lawan terpekik dan terkejut oleh tangkisan lawannya tahu-tahu kuku jarinya yang panjang telah mencekik leher laki-laki ini kau tak kenali tuan mudaku, tikus busuk? Hei, tolol kau. Dia adalah pendekar guru neraka. Yap Goansuya yang gagah perkasa. Di mana dia sekarang? Tapi lawannya merontaro ata. Dia tak bisa bicara, karena tangan Dewa Monyet yang mencekik lehernya membuat dia susah bernapas. Dan Dewa Monyet yang menjadi marah karena laki-laki itu tak menjawab pertanyaannya tiba-tiba mengangkat tubuhnya dan membalting. Keparat, kau tak punya lidah, tikus busuk? Mampuslah. Dan Dewa Monyet yang sudah membanting lawannya itu langsung menginjak dadanya hingga pecah. Tentu saja laki-laki ini menjerit, dan begitu Dewa Monyet melepas injakannya dia pun sudah terkapar roboh tanpa nyawa lagi. Tewas diinjak kakek itu. Kini Dewa Monyet mencari sasaran lain. Dia menangkap kembali seorang laki-laki sambil bertanya di mana tuan mudanya itu. Tapi melihat lawan tak mau menjawab dan malah. Menyerangnya dengan senjata dia pun menjadi marah dan membanting musuhnya itu. Sebatar saja lima orang telah binasa di tangan kakek ini dan bukong yang tertegun oleh sepak terjang kakek ini segera melunipat ke depan. Kau sian, aku di sini. Dewa Monyet terkejut. Dia baru saja membanting orang ke-6. Meik mendengar suara yang sudah dikenal itu tiba-tiba kakek iai menjadi girang dan berseri mukanya. Siawia, kau masih hidup. Bukong merasa terharu. Seperti yang kau libat, Dewa Monyet. Tapi omong-omong siapa yang mengajak mulai mari? Dewa Monyet terkekeh. Tak ada yang mengajak, Siawia. Tapi seseorang menyuruh hamba ais mari, siapa? Hujin, nyonya. Bukong terkejut. Hujin? Ya, Hujin, Siawia. Masa kau tidak kenal istrimu sendiri dukong merah mukanya? Dia tahu siapa yang dimaksud itu. Pek Hang, murid si Hwasyo Gundul yang dulu mengaku sebagui. Istrinya di depan kakek Tinting ini. Tapi bukong yang mengerutkan kening justru bertanya kenawatir, dan di mana Hujin sekarang, Dewa Monyet? Apakah ia ada di sini? Hamba tak tahu, Siawia. Tapi yang jelas hamba mendapat perintah agar membantu Siawia di perkumpulan gelang berdarah ini, Hujin katanya sakit, tak dapat membantu. Bukong terbelalak. Sakit? Ya, begitu katanya, Siawia. Tapi yang lebih aneh lagi Hujin membawa seorang gadis cantik yang katanya juga istrimu. Bukong terkejut sekali. Dewa Monyet, siapa yang dibawa? Hamba tak tahu, Siawia tapi ah, itu musuh hamba. Chang Gan Sian Jin dan Dewa Monyet yang tiba-tiba terkekeh mendadak meninggalkan tuannya tanpa babi bu lagi. Dia melihat Chang Gan Sian Jin terdesak hebat, tak kuat menahan pukulan-pukulan Ciyok Tau Tai Hiap yang berat menekan. Dan Dewa Monyet yang sudah kagirangan bertemu musuh lamanya ini berteriak. Chang Gan Sian Ik In, kau hutang jiwa kepadaku. Kau bayar itu sekarang. Chang Gan Sian Jin terkejut. Dia kebuahkan menerima pukulan Pek Hong Chiang, mundur terus dan terdesak hebat. Maka mendengar seseorang berteriak di belakangnya dan menubruk punggungnya tiba kakek ini membentak dia melompat tinggi. Dia membalik, mendorongkan lengan kirinya menghantam Dewa Monyet. Dan begitu Dewa Monyet menerima pukuliannya kontan kakek itu memekik dan terlempar roboh. Bres. Dewa Monyet terguling-guling. Dia memekik aneh, mirip jerit seekor kera besar. Dan Chang Gan Sian Jin yang sekarang melihat siapa lawannya ini segera mendengus dan menjengek tan hidung. Dewa Monyet, kau tak tahu diri. Mampuslah. Tapi Dewa Monyet melompat bangun. Dia menerima serangan Chang Gan Sian Jin, yang saat itu juga diserang pendekar kepala batu. Dan kakek itu memekik marah sambil menyepakan kakinya. Tiba-tiba kakek ini mendorongkan kedua lengannya memapak pukulan Chang Gan Sian Jin. Dewa Monyet, awas. Namun tak keburu lagi. Bukong yang berteriak itu melihat Chang Gan Sian Jin menangkap serangan Pek Hong Chiang, merendahkan tubuh dan meneruskan pukulan Chiok Tau Tai Hiap yang menyerang tubuhnya ke arah Dewa Monyet, sekalian mendorongnya pula dengan pukulan Tok Hiap Jiu. Dan Dewa Monyet yang menghadapi dua serangan sekaligus yang dengan licik diberikan Chang Gan Sian Jin ini benar-benar tak kuat menerima. Dia memekik, kaget melifik hawa pukulan demikian dasyat mendorong dadanya. Dan belum sempat dia melempar badan, tahu-tahu pukulan yang di papaknya itu menerjang tiba. Des! Dewa Monyet mencelat ke udara. Dia mengeluh panjang, serasat terhantain palu godam. Dan begitu tubuhnya terbanting di atas tanah kontan kakek ini muntah darah dan menggeletak dengan nyawa putus. Tak sempat lagi berteriak. Bukong kaget bukan main. Dia marah dan gusar, melompat mendekati tubuh yang tidak bergerak-gerak lagi ini. Tapi siap membalas kematian Dewa Monyet yang terjadi demikian cepat. Tiba-tiba Huitulo Jin yang dikerubut banyak lawan menjerit ngeri dan terkapar roboh. Ketua Hoasan ini tewas, dada dan lehernya ditusuk pedang. Dan Pekmausian Jin yang tinggal seorang diri menghadapi banyak lawan justru tiba-tiba berseru keras dengan pakaian robek-robek. Ketua Kunlun itu pun hampir celaka, sempoyongan tubuhnya menghadapi hujan pedang dan tombak. Maka Bukong yang terpaksa meletakkan jenazah Dewa Monyet tiba-tiba melengking tinagi dan membentak ke depan. Pekmau Totyang, mundur. Pergi ke kolam di belakang purinaga. Pekmausian Jin mandi keringat. Dia nyaris ditusuk tombak dari belakang, melihat pertolongan pendekar muda ini dan berteriak girang. Tapi Ketua Kumtun yang tidak mau melompat mundur ini justru tertawa bergelak. Pantang bagi Pintun untuk mundur, yap si cu. Kalau kau mau menolongku buka saja jalan berderah ini dan kita basmi mereka. Tapi keadaanmu sudah payah, Totyang. Musuh masih banyak dan tak dapat kau lawan. Haha, tapi semangat Pintun masih belum padam, pendekar guru neraka. Biarlah pinca basmi anjing-anjing buduk ini. Bukong tertegun melihat kekerasan hati Ketua Kunlun ini. Dia tak tahu harus berbuat apa. Tapi kaki tangannya yang bergerak ke kiri kanan tiba-tiba membuat 25 orang jungkir balik di sambar angin pukulaannya. Dan teringat Pak Kutu Siang yang tidak ada di sini tiba-tiba dia pun bertanya. Pak Mau Totyang di mana Pak Kutu Siang losuhu? Pak Mau Sianjin menggerakkan pedangnya. Pintu tak tahu, pendekar guru neraka tapi katanya menolong dua orang di belakang. Hektometer, siapa tapi Pak Mau Sianjin tak dapat menjawab. Dia memutar pedang membabat musuh yang ada di seputar tubuhnya, merobohkan tujuh lawan yang menjerit ngeri terkena tikaman pedangnya. Tapi sebatang tombak yang tiba-tiba dilemparkan musuh dari belakang tak sempat ditangkis Ketua Kunlun ini. Pak Mau Sianliar teriak, punggungnya terluka. Dan begitu membalik tahu-tahu pedang yang ada di tangani menyambar musuh yang membokongnya itu. Krep! Orang itu berteriak, tubuhnya terjengkar oboh. Tapi Pak Mau Sianjin yang juga ikut terguling tiba-tiba mengeluh dan tak dapat mempertahankan diri lagi. Dia kehabisan tenaga, mandi keringat dan darah. Tapi baru Ketua Kunlun terguling sekonyong-konyong Pak Kutu Siang muncul. Pak Mau Sianjin, Pincheng datang membantu. Ketua Kunlun itu terbelalak. Dia melihat Pak Kutu Siang muncul bersama dua orang Ketua Butong dan Bui Ho Siang dan Tian Kong Chin Jin. Dan Pak Kutu Siang yang sudah menggerakkan jubahnya ke kiri kanan itu tiba-tiba mendorong lima orang musuh yang menyerang Tosu ini. Plak-plak-plak. Lima orang itu menjerit. Mereka terpental roboh, dan Bui Ho Siang yang sudah melompat mendekati Ketua Kanlun Pai ini langsung menyambar tubi Pak Mau Sianjin dan membawa ayah di atas pundak. Pak Mau Sianjin, maaf. Pincheng terpaksa membawamu dengan cara begini. Tapi Pak Mau Sianjin tiba-tiba memerontak. Dia merangkul kepala Bui Ho Siang, dan berteriak marah Ketua Kunlun itu memaki, keledai gundul, tak perlu menolongku kawan Tek Jahanam Hiat Goan Pangcu. Bui Ho Siang terkejut. Dia melepaskan Ketua Kunlun ini, dan Pak Mau Sianjin yang terbelalak penuh kemarahan tiba-tiba menggerakkan pedangnya yang masih dicekal menusuk dada Ketua Butong Pai itu. Ah, apa yang kau lakukan ini, Pak Mau Sianjin? Tapi Pak Mau Sianjin tak menjawab dia meneruskan tusuk kait pedangnya, tapi begitu pedang hampir mengenai dadabu. Wih Ho Siang mendadak Pak Kut Ho Yang yang ada di sebelah kanannya menampar senjata di tangan Ketua Kunlun itu. Pak Mau Sianjin, perlahan dulu doi loheng tak bersalah padamu dan begitu ujung jubah Ho Siang ini bergerak tau-tau pedang di tangan Pak Mau Sianjin terlepas dan dirampas Ho Siang berjabah kuning itu. Pak Mau Sianjin terkejut. Pak Kut Lo Suhu, kau membela musuh. Ho Siang Go Bi itu tersenyum pahit, dia bukan musuh, Pak Mau Sianjin. Tapi betul-betul sahabat kita. Ah, tapi. Hektometer, kejadian di atas panggung, bukan? Pak Kut Ho Siang memotong. Itu dilakukan orang lain, Pak Mau Sianjin, Bu I Ho Siang dan Tian Kong Chinjin di fitnah ketua gelang berdarah untuk memusuhimu. Kau dipedayai, lihat dan Pak Kut Ho Siang yang tiba-tiba melompat ke belakau mendadak sudah mencengkeram dua orang yang bentuknya sama dengan Bu I Ho Siang dan Tian Kong Chinjin. Dua orang Ho Siang dan Tosu Palsu. Ah, Pak Mau Sianjin tertegun. Dia terkejut, tapi melompat geram tiba-tiba ketua Kunlun ini membentak, siapa mereka, Pak Kut Lo Suhu? Bukan lain pembantu ketua gelang berdarah, Pak Mau Sianjin, Pak Kut Ho Siang menarik nafas. Mereka adalah ketua cabang nomor enam dan tujuh, kakak beradik Gu Hak bersaudara dan begitu Pak Kut Ho Siang menjambak rambut mereka tahu-tahu kepala gundul dan rambut yang digulung mirip Bu I Ho Seng dan Tian Kong Chinjin itu sudah berubah bentuk menjadi dua orang laki-laki yang mukanya bopeng. Ah, keparat! Pak Mau Sianjin tiba-tiba melengking. Dan marah serta malu dipertemukan don orang pembantu ketua gelang berdarah itu mendadak dua jari terunjuk dan tengah dari tangan kiri dan kanan ketua Kunlun ini menyambar dahi dua orang wuhak bersaudara itu. Terak ayal, dua orang ini menjerit. Dan begitu jari Pak Mau Sianjin mencoblos dahi mereka maka dua orang laki-laki ini terjengkang roboh dan tewas seketika. Pak Kut Ho Siang terkejut. Dia tak sempat menyelamatkan mereka. Tapi Pak Mau Sianjin yang terhauin tubuhnya memandang ke kiri. Bu I Ho Siang, maafkan pintu lalu begitu suaranya lenyap mendadak tubuh ketua Kunlun Pai ini sudah terguling roboh di atas tanah. Dia pingsan, di samping terkuras tenaganya, juga Tosu ini mengalami pukuan batin. Malu. Pak Kut Ho Siang menggeleng kepala. Bu I Ho Siang, kau dapat membawa ketua Kunlun Pai ini? Bu I Ho Siang mengangguk. Tentu, laheng tapi ke mana akan kita rawat dia? Hektometer, kita tanya pendekar Gurun Neraka Loheng. Dia tahu ke mana kita harus pergi. Mari, keadaan sudah mendesak dan Pak Kut Ho Siang yang berkelebat ke depan tiba-tiba menggerakkan kedua tangannya mendorong lawan. Dia membuat lima belas orang yang maju mengurung jungkir balik tak keruan, tak mampu menahan angin pukulannya. Dan mendekati pendekar Gurun Neraka yang juga membuat musuh jatuh bangun Ho Siang ini bertanya, Yap Si Chu, apakah pembunuhan masih terus hendak dilanjutkan? Bu Kong menoleh. Apa maksudmu, Loh Su Hu? Kita tinggal lima orang, Si Chu. Pin Cheng bermaksud menyudahi pertempuran ini. Jangan tumpahkan lagi banjir darah di sini. Hektometer, tapi mereka tak mau mundur jika belum dibasni, Loh Su Hu. Aku khawatir kita semua harus membunuh orang-orang ini. Omi Tohut, jangan sampai terjadi seperti itu, Si Chu. Kita dapat merobohkan mereka tanpa harus meneteskan darah. Bagaimana caranya, Loh Su Hu? Dorong saja dengau pukulan Sinkang. Kita dapat menyebak mereka. Dan kalau mereka membandel? Tak mungkin, Yap Si Chu. Kita buat mereka paling sial patah tulang. Baiklah bu Kong berseru. Tapi Chiyok Toh Tai Hiap yang bertempur melawan Chang Gan Sian Jiem berteriak dengan seruannya yang menggetedek, Perkut Ho Siang, kalian boleh merobohkan musuh tanpa melukai mereka. Tapi jangan suruh aku mengampuni iblis tua yang satu ini. Perkut Ho Siang menyebut nama Buddha. Dia mengebutkan ujung jubah ria ke kiri kanan, lalu menanggapi teriakan pendekar kepala batu ini. Dia berseru nyaring. Chiyok Toh Tai Hiap, Pin Cheng tidak mengharap pertumpahan darah. Tapi kalau kau tak dapat membendungnya apa boleh buat. Semoga Buddha mengampuni kita semua. Maka Chiyok Toh Tai Hiap yang tertawa bergelak berkata pada lawannya, Chang Gan Sian Jin, aku dapat perkenan untuk membunuhmu. Kau bersiaplah menerima ajal dan Chiyok Toh Tai Hiap yang memperhebat serangan ini tiba-tiba membuat Chang Gan Sian Jin terpekik dan terlempah roboh. Iblis tua ini sudah tadi terdesak terus, mau melarikan diri tapi selalu dihalang-halangi pukulan lawan. Maka mendengar Chiyok Toh Tai Hiap tertawa mengancamnya dia pun menjadi nekat. Chiyok Toh Tai Hiap yang berkelebat di depannya, dia sambut dengan beringas, dan begitu pukulan Pek Hang Chi yang kembali menghantam dadanya dia pun meraung dan mementak keras. Chiyok Toh Tai Hiap, kau tak dapat membunuhku. Chiyok Toh Tai Hiap tertawa mengejek sudah mencecar iblis ini hingga mandi keringat, maka melihat Chang Gan Sian Jin menyambut pukulannya, dia pun secepat kilat membungkuk dan mendorong. Des! Chang Gan Sian Jin terpelanting. Dia berteriak keras mendapat pukulan yang dahsyat itu, dan ketika Chiyok Toh Tai Hiap melompat maju menyusuli serangannya dengan tamparan keleher, Chang Gan Sian Jin tak dapat mengelak dan terguling-guling. Iblis ini muntah darah, dan persis ia melompat bangun mendadak sesosok bayangan berkelebat sambil tertawa bergelak. Chang Gan Sian Jin, Pin Cheng ingin menghirup darahmu. Chang Gan Sian Jin kaget bukan main. Dia melihat leng. Kong Hwasyo muncul, terkekeh dengan sikap gila-gilaan. Dan, sementara dia terguling-guling tiba-tiba bekas ketua gobi yang tak waras otaknya ini menggerakkan tongkat bambunya membabat kepalanya. Tak! Chang Gan Sian Jin melempar kepala. Dia kaget melihat tongkat menghantam tanah di dekat telinganya, meledak nyaring dengan suara begitu mengerikan. Dan begitu dia melompat bangun tau-tau jari lengkung Hwasyo mencengkram rambutnya. Chang Gan Sian Jin, Pin Cheng ingin menghirup darahmu. Chang Gan Sian Jin pucat mukanya. Diangeri melihat Hwasyo gibi yang terbelalak memandangnya ini. Tampak demikian bernafsu dan buas sekali. Tapi Chang Gan Sian Jin yang tentu saja ingin mencari selamat tak menyianyikan waktu. Dia menepis tangan lawan, lalu begitu lengkung Hwasyo berteriak marah kakinya menendang pusar bekas ketua gobi ini. Des! Lengkung Hwasyo mencelat. Dia memekik marah, melompat bangun dan memaki-maki iblis tua itu. Sementara Chiok Tau Tai Hiap yang tidak ingin didahului membunuh Chang Gan Sian Jin tiba-tiba mendorongkan lengannya melakukan pukuyan pethang Chiang. Chang Gan Sian Jin, kau harus bayar jiwa muridku. Chang Gan Sian Jin sudah payah. Dia tidak berani menarikis. Pukulan ketua Beng San Pai ini. Tapi Lengkung Hwasyo yang tertawa mengejek juga menubruk maju dengan pukulan di tangan kiri. Chang Gan Sian Jin, Pin Cheng juga ingin kau membayar jiwa murid-murid gobi Pai. Maka Chang Gan Sian Pai yang digencet dua pukulan dari muka dan belakang ini tiba-tiba berseru nikat. Dia mengelak pukulan pethang Chiang, tak berani menangkisnya dari depan. Lalu begitu memutar tubuh mendadak pukulan tangan kiri Lengkung Hwasyo yang menyambar dadanya dia sambut dan totak. Beres! Chang Gan Sian Jin mengeluh. Dia lupa bahwa dia telah terluka, muntah darah ketika menerima pukulan Chiok Tewa Tai Hiap. Maka begitu serangan Lengkung Hwasyo dia tangkis kontan tubuhnya tergetar dan hampir roboh. Chang Gan Sian Jin. Kembali melontarkan darah dan persis dia terhuyung tiba-tiba tongkat di tangan Lengkung Hwasyo membabat leharnya. Chang Gan Sian Jin, Pin Cheng ingin menghirup darahmu. Chang Gan Sian Jin tak sempat mengelak. Dia berteriak panjang, dan begitu tongkat menyentuk lehem ia tiba-tiba kepala kakek ini putus dan terpisah dan tubuhnya. Des Chang Gan Sian Jin tewas seketika. Dan Lengkung Hwasyo yang tertawa bergelak oleh robohnya iblis ini tahu-tahu telah membuang tongkat dan menyambar kepala Chang Gan Sian Jin yang bergelindingan di atas tanah. Dengan sikap buas dan rakus sekali Hwasyo gobi yang buntung kaki ayah ini menghirup darah dari Chang Gan Sian Jin yang terpenggal, layaknya bagai orang yang mendapat minuman segar. Lalu begitu terkekeh dan menari penuh kegirangan tiba-tiba Lengkung Hwasyo berkelebat sambil tertawa-tawa meninggalkan tempat pertempuran. He hek, Pin Cheng berhasil membalas dendam, Chang Gan Sian Jin. Pin Cheng berhasil menghirup darahmu. Chiyok Tau Tai Hiap tertegun. Dia terbelalak ketika terlihat Hwasyo itu memenggat Chang Gan Sian Jin, menggelogok darahnya seperti orang gila tapi pekut Hwasyo yang yang kaget melihat sutenya muncul di situ dan menggelogok darah Chang Gan Sian Jin tiba-tiba berseru, sute, lepaskan kepala itu. Darahnya beracun. Tapi terlambat. Lengkung Hwasyo telah banyak tunyi hirup darah Chang Gan Sian Jin dan baru ucapan pekut Hwasyo yang selesai dikeluarkan mendadak Lengkung Hwasyo mengeluh dan terguling roboh. Hwasyo itu mendolik, kejang-kejang dan tertawa aneh. Lalu begitu pekut Hwasyo yang melompat ke arahnya Tau Tau Hwasyo ini telah menggeletak dengan nyawa putus. Korban. Dari darah beracun Chang Gan Sian Jin yang melatih pukulan Tok Hyat Jiu. Dan begitu tongkat menyentuh lehem ya tiba-tiba kepala kakek ini putus dan terpisah dan tubuhnya. Ah, semoga Buddha mengampuni segala dosa-dosamu, sute. Omi Tauhut. Pekut Hwasyo yang tak dapat berbuat apa-apa. Dia hanya meayasali kesembronoan sutenya itu. Tapi maklum sutenya ini dalam keadaan tidak waras dan tergangganggu jiwanya. Maka dia pun dapat memaklumi keadaan. Pekut Hwasyo yang menarik nafas dan ciok Tau Tatiap yang masih tertegun di tempatnya tiba-tiba berseru. Pekut Hwasyo, bagaimana dengan pertempuranin? Pekut Hwasyo menoleh. Sebaiknya disudahi, Tai Hiap. Bunuh-membunuh membuat hati Pin Cheng terasa nyeri. Dan mayat sutemu itu. Kita bawa ke dalam, Tai Hiap kita bakar bersama saya. Ah mayat teman-teman kita yang lain ciok Tau Tai Hiap mengangguk. Sekarani dia terbebas dan segala kemarahan, puas Hai Chang Gan Sian Jin sudah membayar jawa dan Pekut Hwasyo yang sudah mengangkat tubuh sutenya. Dia segera disusul oleh pendekar besar ini yang membawa mayat Hui Tulu Jin bersama para pengikutnya, Tau Su-Tau Su pembantu yang telah mengorbankan jiwa di tempat itu, dan dua orang sakti yang sebentar saja telah membawa mayat-mayat teman seperjuangan ke dalam bangsal agung yang terbakar ini, sudah menyelesaikan pekerjaan mereka dengan cepat. Kini keduanya kembali ke tempat pertempuran. Dan Pekut Hwasyo yang mengeluh melihat pendekar gurun neraka dan Bu Hwasyo yang serta Tian Kong Chin Jin membabat musuh segera berseru nyaring, Yap si cu, kita pukul mundur merceka. Jangan tumpahkan darah lagi. Bu Kong mengangguk. Dia sendiri sebenarnya tidak menurunkan tangan besi, lain halnya dengan Abui Hwasyo yang dan Tian Kong Chin Jin yang menggerakkan pedang dan tongkat mereka untuk membunuh. Maklum, dua orang nih dibuat sakit hati oleh lawan. Dan Bu Kong yang dapat memahami keadaan itu segera meneruskan seruan Pekut Hwasyo yang kepada dua orang. Temannya, Mbu Ilosuhu, Tian Kong Lociampu jangan tumpahkan darah lagi. Kita buka jalan keluar tanpa senjata. Tapi Tian Kong Chin Jin menolak. Mereka telah membuat susah kita, pendekar guru neraka. Pin Co ingin membasmi mereka sebanyak-banyak nyar. Ah, tapi semua pentolannya telah tiada, Lociampu. Tak guna menghadapi tikus-tikus tak berarti ini. Dan Chiang Gan Sian Jin. Dia telah lewas di tangan Chiok Ton Wittai Hiap Lociampu. Iblis itu tak lagi menjadi pimpinan di sini. Baiklah. Tian Kong Chin Jin Ahimia menurut. Dan dua orang ketua dari Chiang Ling dan Butong ini yang segera mengeram sepak terjang mereka sudah menyimpan senjata dan melakukan pukulan-pukulan jarak jauh. Mereka membuat musuh jatuh bangun tidak tewas tapi cukup membuat jera. Karena sekali terbanting tentu tulang mereka ada yang patah. Maka tiati kong Chinan dan empat orang pendekar Yanni mengamuk di tengah-tengah kepungan pasukan besar ini sebentar saja membuat lawan menjerit dan terlempar ke sana-sini. Pekut Husyang dan teman-temannya membentuk segi lima bintang, semacam barisan dengan dua orang ketua Butong dan Chiang Ling di belakang. Dan lima orang tokoh yang sekejap saja membuat ribuan orang lawan mundur dengan senjata beterbangan itu Ahimia keluar dari kepungan dengan mudah. Chiok Tau Tai Hiap dan pendekar Gurun Neraka serta Pekut Husyang membuka jalan di depan, mementalkan senjata-senjata yang menyerang mereka. Bahkan mematahkan senjata yang mengenai tubuh mereka yang terlindung singkang mujijat, membentuk kekebalan yang menggiriskan semua orang. Dan ketika rombongan Pekut Husyang ini menyebabkan pasukati besar itu mundur ke kiri kanan dengan perasaan gentar sampailah lima orang tokoh itu di tepi hutan dengan muka penuh keringat. Mereka robek-robek pakaiannya, terkena senjata tajam tapi tak sedikitpun luka yang ada di tubuh mereka. Dan pendekar Gurun Neraka yang melihat tidak ada lagi lawan yang mengejar segera memberi aba-aba. Cui lo ciam pual, kita ke kiri. Masuki hutan itu dan kita jemput rombongan Won Taijon. Pekut Husyang dan teman-temannya mengangguk. Mereka mengikuti gerakan pendekar Gurun Neraka, memasuki hutan kecil itu dan membawa Pek Mausian Jin yang masih belum sadarkan diri di atas pundak Bui Hang Husyang. Dan ketika mereka tiba di sebuah guha yang dipenuhi rumput semak belukar muncullah seorang kakek yang terkekeh menyambut mereka. Yap Go Answe, kalian membabat musuk dengan tangan dingin? Bukong melompat maju. Kami tak sekeji itu, Foa Lojin. Pekut lo suhu mencegah kami menurunkan tangan kejam. Di mana Fanchi yang tan dan romongannya? Kakek ini tertawa. Dia kiranya bukan lain adalah kakek Foa, itu si ahli nujum yang menjadi sute cuilok, si belut emas. Dan melihat pendekar Gurun Neraka mengusap teluh bersama rombongannya kakek ini terbahak gembira. Pekut Ho Siang, kau benar-benar penganut Buddha yang tulen. Di mana Hwi Tu Lojin San Kim Sim Sanjin? Omi Tobut, mereka tewas terbunuh, Foa Lojin. Pincheng menyesal tak dapat menghalangi kejadian. Ah, dan mereka kau biarkan di sana, Pekut Ho Siang. Tidak, Foa Si Chu. Pincheng bersama Chiok Tau Tai Hiap yang gagah perkasa telah membakar mayat mereka di Bangsal Agung. Tempat itu sengaja dibakar ketua gelang berdarah, jadi sekalian kami pergunakan untuk menyempumakan jasad teman-teman kita. Foa Lojin tertegun. Dia terbelalak memandang Ho Siu ini, tapi Bukong yang tak sabar mendengar keadaan Wintai Jin sudah mengulangi pertanyaannya. Foa Lociampua, di mana Fan Changkun dan Wintai Jin? Kakek ini terkejut toh, mereka di dalam pendekar Gurus Neraka, sengaja taliku suruh bersembunyi melihat kedatangan kalian yang belum ku ketahui jelas. Dan mereka semuanya selamat. Berkat bantuanmu, pendekar Gurus Neraka. Tapi seseorang rupanya akan muncul membawa berita untuk kita dan baru kakek ini memberi isyarat ke dalam guha untuk memanggil rombongan Wintai Jin. Mendadak tiga bayangan berkelebat dari kanan. Lima orang pendekar ini memandang. Dan begitu tiga bayangan ini muncul di depan mereka terkejutlah semua orang melihat dua orang. Di antaranya adalah Kok Hun dan Teng Bo, itu dua orang panglima rekan Fan Li yang dulu pernah menjadi bawah lian Wukong. Dan begitu dua orang ini melihat Wukong ada di situ langsung saja mereka berteriak dan menjatuhkan diri berlutut. Go An Sui, celaka. Pangeran Kao Chien tertangkap. Wukong dan semua orang membelalakan mata. Mereka tak jelas berita apa yang diberitahukan dua orang panglima ini. Dan Fan Li yang pada saat itu muncul dari dalam guha China, tiba. Melompat ke depan. Tan Chiang Kun, apa yang kalian bicarakan ini? Kok Hun si panglima tinggi besar membanting kaki? Junjungan kita tertangkap, Fan Chiang Kun, kota raja direbut musuh dan kita semua cerai berai. Ah Wan Tai Jin kali ini muncul. Apa kau bilang, Tan Chiang Kun? Pangerari Kau tertangkap. Ya, dan pasukan kita diserang, Tai Jin. Pemberontak Kung Chu Kuang itu muncul dan menyerbu kota raja. Dan Seri Baginda? Tertawan musuh, istana direbut dan kami semua terpaksa melarikan diri. Fan Li tiba-tiba memekik. Dan kalian tidak menolong Seri Baginda, Tan Chiang Kun? Kalian melarikan diri meninggalkan pangeran sendirian. Kok Hun tertegun. Kami telah berusaha, Chiang Kun. Tapi musuh membanjir seperti air bah Seri Baginda tak mau kami ajak keluar. Keparat, El Fan Li membentak. Kala begitu kalian pengecut, Tan Chiang Kun. Kalian menyelamatkan diri sendiri tanpa menghiraukan Seri Baginda. Kok Hun tiba-tiba melompat bangun. Fan Chiang Kun, apa yang kau bicarakan ini kau menuduh kami tak menghiraukan Seri Baginda? Ya, kenapa tidak, Tan Chiang Kun? Bukankah tugasmu menyelamatkan Seri Baginda baru kemudian menyeiamatkan diri sendiri? Aku kesini untuk menyelamatkan Wen Tai Jin. Sedang. Kan disana untuk melindungi Seri Baginda. Fan Li gemetar marah. Kok Hun tiba-tiba mengereng, dan panglima final besar yang mukanya tiba-tiba merah ini mencabut tenjatanya, sebuah penggada yang beratnya lima paluh kati. Fan Chiang Kun, aku tak dapat menerima hinaanmu ini. Kau menghinaku kelewat batas dan begitu kakinya dibanting sekonyong-konyong, panglima ini menyerang rekannya dengan dasyat sekali, menimpakan penggada maut itu ke pundak Fan Li. Bukong terkejut. Dia mengenal baik watak panglima kok ini, yang berangasan tapi jujur. Pantang disebut pengecut seperti yang telah secara kasar dituduhkan Fan Li. Maka melihat panglima itu menerjang Fan Li dengan penuh kemarahan dia pun tiba-tiba bertindak. Tan Chiang Kun, tahan. Kalian saling suruh, salah paham. Kok Hun tak menghiraukan. Dia terlanjur marah oleh ucapan lawan, maka mendengar bentakan pendekar gurus neraka dia pun tak peduli dan terus menghantamkan penggadanya yang dasyat itu ke pundak Fan Li. Tapi Bukong telah bergerak maju. Dia berkelebat di antara keduanya, mendorong Fan Li ke pinggir dan menerima pukulan gada itu, lalu begitu keduanya sama berteriak kaget gada pun tahu-tahu telah menimpa dadanya. Beluk. Kok Hun menjerit panjang. Dia merasa dada pendekar gurus neraka seperti tembok karet, membuat gadanya mental dan terlepas dari tangan. Dan sementara dia terpekek kaget maka pendekar gurus neraka telah menepuk bahunya. Tan Chiang Kun, jangan buru-buru kalian berdua sama-sama dilanda emosi. Kok Hun terhoyung ke betakang. Dia terbelalak memandang pendekar ini, tapi melotot ke arah Fan Li dia berseru, tapi Fan Chiang Kun telah menghinaku, Ko An Sui. Aku terang tak dapat menerima tegurannya. Hektometer, Fan Chiang Kun memang salah, Tan Chiang Kun. Tapi ingat, dia melakukan itu keren terguncang oleh barita yang kau bawa ini. Sudahlah, kalian tak perlu saling serang. Sekarang, aku juga ingin mendengar mengapa kau meninggalkan Sri Baginda dan menyelamatkan diri sini. Kok Hun mengambil gadanya. Matanya masih berapi-api, tapi Tang Bow yang melangkih maju segera menarik nafas. Go An Sui, apa yang kau katakan memang benar. Fan Chiang Kun dan Tan Chiang Kun sama-sama dilanda emosi. Kami belum menceritakan semua cerita kami tentang mengapa kami menyelamatkan diri dan terpaksa meninglalkan Sri Baginda. Ketahuilah, kami datang ke sini karena kami masih menghiraukan Sri Baginda. Karena kami yang tak berdaya menembus barisan musuh mengambil keputusan untuk mencarimu memohon bantuan. Nah, kami menyelamatkan diri karena ada maksud, bukan? Fan Li bersungut, tapi kalian dapat mencari akal, Chiang Kun. Seharusnya datang kemari bersama Sri Baginda dan tidak meninggalkannya begitu saja seorang diri. Hektometer, kalau barisan musuh merupakan pagar betis, lalu bagaimana caranya membawa Sri Baginda, Fan Chiang Kun? Beliau sendiri tidak mau diajak ke luar. Kami harus memimpin pasukan dalam istana. Tak ada kesempatan. Semuanya serba mendadak. Dan Sri Baginda yang kami ojak untuk meninggalkan istana menolak maksud kami dan Ahim Ya tertangkap. Dan kalian melihat saja beliau jatuh di tangan musuh. Kakek Cui tiba-tiba melompat maju. Fan Ang Kun, jangan marah-marah dulu Tan Chiang Kun dan Kok Chiang Kun hampir menjadi korban, untuk membela Sri Baginda. Kau tekanlah dulu rasa marah monu. Tang Bo tersenyum pahit. Fan Chiang jangan kau menganggap kami penakut. Seungguhnya kami berdua hampir binasa dikeroyok kalau Cui Lo Chiang Pu ini tidak datang. Dialah yang menyelamatkan kami, menotok kami dan membawa kami keluar dari tempat berbahaya itu. Kalau tidak, kami tentu siap mengorbankan jiwa dan raga untuk keselamatan Baginda dan negara. Kok Hun menggereng. Dan kami siap bertempur sampai titik darah terakhir, Fan Krang Kiei, tapi Cui Lo Chiang Puah inilah yang mencegah dan melobohkan kami di dalam pertempuran. Kini Fan Li memandang kakek itu. Kat Lo Chiang Puah, kalau kau dapat menolong Tan Chiang Kun dan Kok Chiang Kun kenapa kau tidak menolong pula Sri Baginda? Kakek ini menyeringai. Fan Chiang Kun, kau terlalu. Bagaimana aku si tua bangka dapat membawa tiga orang sekaligus di atas pundaku? Sri Baginda jelas tak mau dibawa kedua Chin Kun. Karena itu aku membawa Teng Chiang Kun dan Kok Chiang Kun yang nekat ini untuk kutemukan denganmu. Maksudku jelas agar kalian dapat berunding dan menyelamatkan Sri Baginda dengan membalas serbuan musuh. Karena kalau dua orang rekanmu ini tewas lalu bagaimana kau dapat bekerja seorang diri? Fan Li tertegun. Sekarang dia sadar, ia malu oleh serantetan kata-katama sendiri langsung. Panglima ini membungkukan tubuh dalam-dalam di depan Panglima Kok dan Tan Kok Chiang Kun. Teng Chiang Kun, maafkan kata-kataku. Aku terlalu terkejut mendengar berita yang tak disangka-sangka ini. Kalau kalian ingin memhalas boleh damprat dan maki aku sepuas mungkin. Teng Bo tersenyum. Aka tahu, Chiang Ang Kun. Tapi tak apalah. Semuanya tidak kau sengaja. Kok Chiang Kun tentu tidak marah-marah kepada Fan Chiang Kun, bukan? Kok Hun tertawa bergelak. Aku tahu apa yang dipikirkannya, Teng Chiang Kan. Sudahlah, aku tidak marah lagi. Semuanya jelas sekarang. Dan bagaimana dengan Yap Go An Sui sendiri? Sukakah Yap Go An Sui membantu kami membebaskan baginda? Bukong menarik napas. Kok Chiang Kun, jangan panggil aku Go An Sui. Aku bukan atasan kalian lagi. Aku bukan general. Kalau utusan kalian minta bantuanku tentu sebagai sahabatku suka membantunya. Kok Hun bersorak bagus, Go An Sui. Tapi melihat sinar matu bekas general muda ini menegurnya dengan ucapan Go An Sui mendadak panglima tinggi besar ini buru-buru meralat. Eh, maaf, Yap Tuako. Aku terlampau girang mendengar janjimu. Bukong tersenyum getir. Tak apa, kok Chiang Kun, tapi bagaimana rencana kalian untuk menyelamatkan Seri Baginda? Hektometer, sebaiknya kau saja yang mengatur, Tuako. Terus terang kepandayan kami kalah jauh dibanding dengan kepandayanmu. Ah, tapi membebaskan Seri Baginda tidak cuma mempergunakan kepandayan, Chiang Kun. Tapi juga kepintaran. Ya, dan dalam kepintaran pun kami juga kalah jauh denganmu, Yap Tuako. Sebaiknya uusan ini kau saja yang atur. Fan Li menganggukan kepala, Ya, memang benar, Tuako. Sebaiknya kau saja yang mengatur semuanya ini. Kami merasa bodoh kalau kau ada di sini. Bukong tak dapat menolak lagi. Dia melihat tiga orang bekas pembantunya itu demikian penuh kepercayaan kepadanya. Maka tersenyum pahit, dia pun menganggukan kepalanya. Baiklah, Semwi Chiang Kun, tiga orang panglimat, karena kalian meminta aku yang mengatur rencana ini. Baiklah kau kupenuhi permintaan ini. Kita berempat membagi tugas. Kok Chiang Kun dan Teng Chiang Kun menjaga Wan Taijin sekeluarga, sedangkan aku bersama Fan Chiang Kun akan pergi ke kota Raja mengambil Seri Baginda, kalian ausul. Kok Hun melompat menjauh. Aku ingin kau bawa juga, Tuako. Apa tidak kurang hanya kalian berdua saja? Hektometer, semakin sedikit orang bagiku baik, Kok Chiang Kun. Biarlah kau di sini bersama Teng Chiang Kun. Wah, dan Fan Chiang Kun yang kau bawa, Kok Koya. Kau iri Kok Chiang Kun? Kok Hun meringis tertawa, tidak salah, Yap Tuako. Aku jadi iri pada Fan Chiang Kun yang sering kali kau ajak kemana Mama. Fan Li tersenyum. Itu karena kau kelewat berangasan, Chiang Kun. Yap Tuako khawatir kalau sudah mengamuk begitu melihat musuh. Haha, itu memang wataku, Chiang Kun. Aku paling tidak sabar kalau melihat musuh ada di depan mata. Sudahlah, aku tidak penasaran. Kau Yap Tuako menjatuhkan pilihan padamu. Pasti ada sesuatu yang telah dipertimbangkannya. Aku akan menjaga Wan Taijin. Tapi kemana kami harus pergi, Tuako? Bukong kini menghadapi Chiok Tau Taiyap. So, Lociampua, bisakah dalam keadaan darurat ini aku minta sebuah pertolongan padau? Pendekar Kepala Batu tersenyum. Untuk melindungi mereka, Pendekar Gulun Raka? Tidak salah, Lociampua. Tapi ada tambahnya lagi. Yakni, perkenankanlah mereka bersembunyi di Beng San Pai. Wah, apa mereka kerasan, Pendekar Gulun Raka? Tempatku sunyi, jauh di puncak gunung. Hektometer, Wan Taijin dapat menyesuaikan diri Lociampua. Aku yakin tempatmu yang paling baik untuk mengamankan mereka. Dan kau sendiri, langsang ke kota raja? Benar, Iociampua. Sekalian mencari paman guruku yang berbabaya itu. Ah, tapi hati-hati, Pendekar Gulun Raka aku melibat paman gurumu itu benar-benar seorang iblis yang berbabaya. Jangan-jangan serbuan ke kota raja itapun bezur rencananya bersama pangeran facai. Akanku selidiki, Lociampua. Aku cenderung menduga seperti ini lalu menghadapi rombongan perkut hos yang bukong berkata, Perkut lo suhu, karena keadaan sudah mendesak, kami berdua akan segera pergi. Kemanakan lo suhu akan melanjutkan perjalanan? Hektometer, Pin Cheng masih berurusan dengan ketua gelang berdarah, Si Chu. Pin Cheng akan mencari kitab Gobi Pai yang dicuri susyokmu itu, Omi Tohut. Yap, Si Chu ada sesuatu pesan untuk Pin Cheng. Bukong menarik napas, sebenarnya tidak lo suhu. Tapi kalau dalam perjalanan bertemu seseorang tolong sampaikan padanya agar langsung saja ke kota raja. Aku mungkin mematuhkan bantuannya. Hektometer, siapa, Si Chu? Tabak hosyolo suhu. Baiklah, Pak Kuthus yang mengangguk. Lalu meletat hosyogodi ini sudah menyangguk pipir mintaannya bukong pun menjura di depan yang lain-lain. Cui lociampua, karena aku harus segera pergi perkenankan kami berangkat sekarang. Mohon bantuan Cui untuk membasmi antek-antek gelang berdarah. Terima kasih. Kemudian menyambar lengan Fan Li tiba-tiba pendekar gurun neraka telah menotolkan kakinya berkelebat lenyap. Tapi Ciok Tau Tai Hiap tiba-tiba berseru, pendekar gurun neraka, tunggu dulu dan bukong yang terpaksa menghentkan langkah melihat pendekar berkepala gundul itu melompat ke arahnya. Ada apa? So lociarfe pemuda ini heran. Tidak ada apa-apa, pendekar gurun neraka tapi hanya hendak menyerahkan ini, dan Ciok Tau Tai Hiap yang mengambil surat titipan Bui Eli segera menyerahkan surat yang hampir kelupaan itu kepada yang bersangkutan. Bu kong menerima, mergerutkan alis dan bertamia heran. Apa ini, lociampu? Dari siapa? Tapi Ciok Tau Tai Hiap menggeleng. Aku tak tahu isinya, pendekar gurun neraka. Tapi yang jelas surat itu adalah titipan dari mendiang Wee Kouniou. Bu kong terkejut. Dia menyimpan surat itu, dan mengucap terima kasih dia pun sudah memutar tubuh meninggalkan ketua Beng San Pai ini. Tapi Ciok Tau Tai Hiap masih berseru nyaring, pendekar gurun neraka, kawakan ke Beng San Pai setelah tugasmu selesai, bukan? Bu kong menjawab, kalau tidak ada halangan, lociampu dan tubuhnya yang segera lenyap dari tempat itu sekejap kemudian tak tampak bayangannya lagi. Ciok Tau Tai Hiap dan rombongannya sejenak termangu. Tapi perkut Ho Siang yang mengebutkan jubah tiba-tiba menghadap semua orang. Cui Ing Hiong, apa rencana kalian sekarang setelah adanya kejadian ini? Bui Ho Siang menarik nafas. Pincheng akan membantu perjuangan pendekar gurun neraka, perkut Loheng. Pincheng tergugah mendengar tertangkapnya Kau Siang Wong, Raja Muda Kau. Ya, dan Pincheng juga akan mengerahkan murid-murid Cien Ling Pai untuk membantu pangeran Kau, perkut Ho Siang. Pincheng akan menggerakkan pedang untuk melawan kejahatan. Hihi, kalau begitu kita semuanya satu pikiran, Tian Kong Toyu. Aku juga ingin membantu Yui untuk mendapatkan kembali kekuasaannya Kakek Fo'at tiba-tiba menimbrung, menimpali kata-kata ketua Cien Ling Pai ini. Dan begitu tiga orang itu secara spontan memberikan isi hatinya mendadak Wan Taijin dan Kok Hun Suon Jahgirang bukan main. Semwilo Chiampua, kami sungguh gembira mendengar maksud baik ini. Aku si Tua Wong tak dapat memberikan apa-apa selain ucapan beribu terima kasih. Ya, dan aku orang Sitan juga tak dapat memberikan apa-apa kecuali ucapan terima kasih. Cui lo Chiampua. Semoga Tuhan member sekalian balas jasa yang setimpa. Tang Bow juga menjura di depan tokoh-tokoh persilatan Stu, menyatakan rasa gembira dan ucapan terima kasihnya. Dan perkut Ho Chiang yang tersenyum mendempar kata-kata tiga orang rekannya itu lalu berkata, Lirih, kalau begitu, sebaiknya semua bantuan ini dipusatkan pada satu tempat, Tian Kong Toyu. Pin Cheng rasa pengumpulan tenaga ini sebaiknya diatur di Beng San Pai saja, Chiok Tau Tui Hiap mengkoordinir gerakan ini, dan sebelum pendekar Gurun Neraka datang sebaiknya kalian menunggu saja di sana. Chiok Tau Tui Hiap tertawa. Pekut Ho Chiang, kau rupanya mau keluyuran sendiri, kenapa tidakkah saja yang meagatur gerakan ini? Hektometer, Pin Cheng masih ada urusan. Chiok Tau Tui Hiap, kau dengar sendiri bahwa Pin Cheng masih akan mencari ketua gelang berdarah yang mencuri kitab, Pekut Ho Chiang tersenyum. Baiklah, kalau begitu apakah Cui Yang Hiong ini betah tinggai di gunungku yang dingin? Kami tak dapat menyuguhi makanan enak, Cui Yang Hiong. Kami orang gunung ini terbiasa dalam kesederhanaan yang tidak berlebih-lebihan. Kakek Fo A tertawa lebar. Chiok Tau Tui Hiap, jangan sungguh-sungguh kau. Aku terus terang saja tak tahan kalau kau beri sayur-sayuran. Apa di Beng San tak ada gemerci air untuk aku mengailikan? Hektometer, kau bakal kedinginan di gunung, Fo Alojin. Di sana tak ada ikan untuk kau pancing. Semua ikan mati beku. Fo Alojin terkekeh semua orang tersenyum lebar, dan Pekut Ho Chiang yang melihat Chiok Tau Tui Hiap sudah menyetujui pendapatnya tiba-tiba mengebutkan jubah. Cui Yang Hiong, karena Beng San Pai Chu telah menyediakan tempat untuk Cui perkenankan sekarang Pin Cheng pergi. Pin Cheng masih ada urusan, maaf tak dapat menemani lebih lama lagi. Permisi tanda seru dan Pekut. Ho Chiang yang sudah menjura di depan semua orang tiba-tiba membalikan tubuh dan berkelebat pergi. Semua orang buru-buru membalas hormat, dan ketika sekejap kemudian bayangan Ho Chiok Tui ini tidak tampak lagi maka Chiok Tau Tui Hiap juga tidak menunda waktu dia mengajak teman-temannya berangkat. Saat itu juga mereka mengawal keluarga Wen Taijin ke pegunungan Beng San, dan begitu rombongan kecil ini meninggalkan hutan segeralah tempat itu menjadi sunyi seperti sedia kalah. Oh, sebenarnya, apakah yang terjadi di istana Kerajai Yue itu? Bagaimana kota saja tiba-tiba diserang musuh dan pangeran Kau Chiang tertangkap? Jawabannya sesungguhnya terletak di markas ketua gelang berdarah itu. Seperti diketahui, beberapa tahun yang lalu, Yue telah membasmi pasukan Wu yang dipimpin Wulsem Ta Chiang Kun merebut kembali kerajaan yang diramps musuh. Dan Raja Muda Wu yakni Seri Baginda Kung Cukwang yang tewas dalam partempuran ini meninggalkan seorang putra bukan lain adalah pangerat Fu Chai itu. Sebagai pewaris tahta kerajaan tentu saja pangeran Fu Chai tidak tinggai diam. Dia mendendam kematian ayahnya, mengumpulkan kembali semua bala tentaranya yang kocar kacir sebagai puncak dari semua usahanya mengumpulkan pasukan ini sampailah pangeran itu pada perjanjian dengan perkumpulan gelang berdarah. Dia mengetahui perkumpulan itu dipimpin seorang sakti yang bukan lain Sin Hwe Ichi yang adanya, Sute dari Malatkat Gurun Neraka yang sekaligus juga Susiok, Paman Guru, dari pendekar Gurun Neraka yang dahulunya adalah Jenderal Muda Yap, atau yang lebih dikenal dengan julukan Yap Goan Sui. Dan pangeran Fu Chai yang mengetahui bahwa Sin Hwe Ichi yang ini bermusuhan dengan Suhengnya sendiri dengan Cerdik lalu menghubungi iblis dari HKW itu itu. Dan usahanya memang tidak sia-sia. Sin Hwe Ichi yang, iblis dari HKW itu itu amat menabenci Suhengnya, setelah dia dikurung di Pulau HKW itu kedatangan pangeran yang bermaksud untuk meminta bantuannya ini tentu saja disambut baik oleh Ketua Gelang Berdarah. Pangeran Fu Chai menjanjikan kedudukan tinggi. Bahka A.I. Ecarah dan M.C. India mengangkat Rit Ketua Gelang Berdarah untuk menjadi Panglima Perang. Dan karena Kui Lun memang teman dari Mendiang Wulsem Ta Chiang Kun yang dulu membantu ayah pangeran itu, maka pemberian pangkat ini memang dirasa tepat. Secara diam-diam guru dan murid serta pangeran Fu Chai mengatur siasat. Mencari akal bagaimana caranya agar dapat membalas dendam. Dan karena maklum ada sebuah hancaman utama dari orang-orang dunia Kang Owi yang tentu membantu Raja Muda Yueh mengingat pendekar Gurun Neraka adalah bekas Panglima Perang Kerajaan itu, maka tiga orang yang memecah siasat mereka menjadi dua bagian. Pertama adalah merangsang harimau memasuki sarang. Yakni menarik dari segala penjuru orang-orang dunia persilatan agar berkumpul di tempat meraka. Mempergunakan kesempatan dengan ulang tahun perkumpulan gelang berdarah dan kedua adalah mengebah pasukan besar yang telah mereka siapkan untuk menyerbu ke kota Raja. Dan begitu dua remcara ini telah mereka persiapkan dengan matang maka jadilah semua peristiwa-peristiwa mengejutkan itu. Pertama-tama kaum pendekar tak dapat membantu Yueh karena mereka diikat dengan pertunjukan di gelang berdarah, aduh kepandayan atau yang lazim disebut kepibu itu. Dan karena kaum persilatan memang paling getol dengan pertunjukan macam ini maka secara tidak sadar para pendekar itu berhasil dikelabungi ketua gelang berdarah ini, tak dapat keluar dari sarang ketika penyerbuan besar-besaran melanda kota Raja. Itu yang pertama. Yang ide dua, dengan tidak adanya pembantu dari luar maka kedudukan pasukan musuh diharap tak memiliki kekuatan berarti. Maklum, kaum pendekar dan terutama sekali pendekar Gurun Nera Karang mempunyai hubungan baik dengan kerajaan Yueh tak ada di tempat musuh. Dan juga dengan adanya keramaian di gelang berdarah ini dalam bentuk pibu dapat dijajagi oleh mereka siapa saja yang kiranya dapat ditarik untuk menjadi kawan. Terutama tentu saja kaum pendekar yang amat diharap bantuannya itu. Tapi begitu dalam hal ini mereka mengalami kegagalan, yakni apabila kaum pendekar tak ada satupun yang dapat ditarik menjat kawan maka sudah diatur untuk merembancurkan kaum pendekar itu. Seperti yang telah dibuktikan oleh ketua gelang berdarah ini dalam sepak terjangnya. Mereka menganggap terlalu berbahaya orang-orang itu dibiarkan hidup terutama tokoh-tokoh yang berkepandaian tinggi, seperti Ciyok Tau, Tai Hiap dan teman-temannya itu. Tapi bahwa pembasmian secara total ini berjalan tidak 100% sempurna seperti apa yang diharapkan ketua gelang berdarah itu maka siasat pertama untuk menghancurkan para pendekar gagal di tengah jalan. Siasat kedua memang berhasil baik, karena kota raja dapat mereka serbu dan pangeran kau chien bahkan berhasil mereka tangkap, seperti apa yang telah diceritakan Panglima Kok Hun kepada rombongan perkut Ho Siang. Tapi bahwa Ciyok Tau, Tai Hiap dan beberapa temannya berbasil menerobos kepungan dan lolos dari kematian sesungguhnya hal ini membuat ketua gelang berdarah kecut hatinya dan menyeringai gentar. Dia paling khawatir menghadapi kenyataan ini. Paling cemas dan gelisah terhadap tiga orang lawan yang dianggap paling berat. Yakni perkut Ho Siang yang sakti dari Godi Pai itu serta Ciyok Tau, Tai Hiap dan pendekar Gurun Neraka sendiri. Bahkan, dari pendekar Gurun Neraka sendiri dia harus mengakui kekalahannya yang amat pahit. Betapa dengan murid keponakannya itu dia pecundang. Padahal malaikat Gurun Neraka sendiri yang merupakan suhengnya belum muncul. Ini semua membuat ketua gelang berdarah itu cepat-cepat merobah siasat. Dia mengurung rombongan Ciyok Tau, Tai Hiap dengan bala tentara Ciyong Gan Sian Jin yang diam-diam memang disapkan di situ. Khusus menghadapi para pendekar apabila mereka tak dapat dirobohkan. Dan sementara Ciyok Tau, Tai Hiap dan teman-temannya bertarung dengan maut menghadapi pasukan besar itu maka ketua gelang berdarah beserta rombangannya sudah meninggai Kaapuri Naga menuju ke Kota Raja. Mereka mendapat berita dari kurir yang dipasang bahwa Kota Raja berhasil direbut, bersamaan waktunya dengan adu pibu yang terjadi sengit di tempat mereka. Maka begitu gagal dengan siasat pertama tapi berhasil dalam siasat kedua maka buru-buru ketua gelang berdarah ini bersama Pangeran Fuchai cepat ke kota saja menyelamatkan diri. Itu terjadi waktu Ciyok Tau, Tai Hiap dan rombongannya di Kepung Ketat. Ketua gelang berdarah tak menghiraukan pasukan Shanggan Xian Jin. Menang syukur tidak menang pun persetan. Apalagi ketika dia mendengar betapa Datuk Iblis itu sendiri tewas di dalam pertempuran maka cepat-cepat ketua gelang berdarah ini angkat kaki. Dia harus secepatnya tiba di Kota Raja. Karena berada di tengah-tengah bala tentara yang besar dia merasa lebih aman daripada di tempat terbuka. Tapi satu hal dilupakan ketua gelang berdarah ini. Dia terlalu sibuk dengan urusan-urusan besar, tidak mengira satu urusan kecil bakal melibatkannya dengan maut. Maka begitu urusan kecil ini datang kepadanya maka semua perhitungannya jadi berantakan dan porak-poranda. Dan urusan kecil itu datang dan kunbok. Seperti diketahui, Putra Butiong Kun Seng ini mulai goyah kepercayaannya kepada BKWI tiga bersaudara. Dia terguncang melihat tiga orang kekasihnya itu bertempur melawan pendekar guru neraka. Terutama ketika Biguat dan BHWA bertempur dengan dada telanjang dan memperlihatkan benda terlarang itu secara tidak tahu malu sekali di depan lawan. Hal yang dikatakan BKWI sebagai perbuatan pendekar guru neraka. Dan kunbok yang dibakar cemburu serta kemarahan hebat ini Ahimya tertegun ketika mendengar keterangan Fanli bahwa apa yang dikatakan BKWI tidak benar. Dua orang gadis itulah yang menelanjangi dada sendiri, bukan perbuatan pendekar guru neraka seperti apa yang dilancarkan BKWI, dan kunbok yang terpukal oleh pernyataan ini Ahimya pergi dari tempat itu setelah menyelamatkan Ayah Uya yang terluka. Parah.